Hai semua kali saya bikin risole sisi ayam pedas selanjutnya dari postingan sebelumnya kalau kemarin kan saya bikin kulitnya nah ini untuk isiannya untuk membuatnya kita siapkan dulu chopper saya menggunakan choppernya mituchiba ch100 yang merahnya kemudian masukkan 5 siung 5 butir bawang merah 3 siung bawang putih kemudian 4 cabai rawit merah dan 4 cabai merah besar lalu dipasangkan alatnya dipencet pencet pencet nah ini boleh sampai halus banget boleh asal tercacah aja terserah berikutnya ini kita buka keluarkan blendnya lalu ini dia hasilnya kemudian panaskan 2 sendok makan coconut oil boleh pakai minyak sayur biasa lalu ditumis sampai wangi kemudian masukkan 1 buah wortel yang sudah diserut lalu tambahkan buncis 7 7 apa ya kalau buncis 7 lonjor nah ini berikutnya tambahkan ayam 1 dada ayam utuh direbus kemudian disuir-suir kemudian masukkan air rebusan ayamnya ini sebanyak kira-kira 100 ml kemudian 1 sendok 1 sendok makan gula dan 3.4 sendok teh garam diaduk-aduk dicicipi ya nanti kemudian ini ada daun bawang steady lalu ada 2,5 sendok makan mayonaise diaduk-aduk nah berikutnya dicicipi kalau rasanya sudah pas ini sudah bisa diangkat dari kompor setelah diangkat didinginkan dulu kemudian siapkan 1 lembar kulit trisolesnya lalu masukkan kira-kira 1,5 sendok makan isian kemudian dilipat seperti biasa moms pastinya lebih jago ngelipatnya kalau mau dibentuk segitiga ini agak susah beda dengan isian yang apa itu nah itu kan lebih mudah ya kalau ini ayam ayamnya gede-gede lagi jadi paling ideal bentuknya yang seperti ini kemudian dicelup ke 1 butir telur yang sudah dikocok kemudian digulekan ke ini saya tidak punya tepung roti ternyata jadi saya ambil 6 lembar roti tawar kemudian di haluskan seperti ini lalu selanjutnya ini digoreng di minyak yang sudah dipanaskan sampai kecoklatan dibolak-balik kalau sudah matang angkat tiriskan baru kemudian disajikan nah ini saya menyajikannya dengan tambahan cabai rawit karena kurang pedas menurut saya saya pakai jabai rawit hijau nah ini tinggal disajikan untuk menurut saya minum teh atau untuk pagi-pagi terserah pokoknya enak banget gak mau bikin ya selamat mencoba bye-bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba